Pengepungan Baghdad Baghdad selama berabad-abad menjadi ibu kota dinasti Abasyah. Dinasti ketiga yang penguasanya adalah keturunan Abas. Pada tahun 751, dinasti Abasyah menggulingkan dinasti Umayyah dan memindahkan kursi pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Di puncak kemajuan, kota ini dibuni oleh sekitar 1 juta orang dan dipertahankan oleh sekitar 60 ribu tentara. Namun pada pertenangan abad ke-13, kekuasaan Bani Abasyah telah menurun dan para panglima perang Turki dan Mamluk seringkali memegang kekuasaan atas para pemimpin dinasti. Baghdad masih menyimpan banyak makna simbolis dan tetap menjadi kota yang kaya dan berbudaya. Para pemimpin dinasti abad ke-12 dan ke-13 mulai menjalin hubungan dengan kekaisaran Mongol di timur. Pemimpin dinasti An-Nasir yang memerintah pada tahun 1180 sampai dengan 1225 mungkin telah mencoba bersekutu dengan Jengis Khan ketika pemimpin Kesultanan Kuarzem mengancam akan menyerang Bani Abasyah. Menurut The Secret History of the Mongols, Jengis dan penggantinya Ogede Khan memerintahkan jenderal mereka, Cormakan, untuk menyerang Baghdad. Pada tahun 1236, Cormakan memimpin divisi tentara Mongol ke kota Erbil yang tetap berada di bawah kekuasaan Abasyah. Pengerupakan lebih lanjut di Erbil dan wilayah lainnya hampir terjadi setiap tahun. Beberapa serangan diduga telah mencapai Baghdad sendiri. Namun serangan Mongol ini tidak selalu berhasil. Dengan pasukan Abasyah yang berhasil menarakan penjajah pada tahun 1238 dan 1245. Meskipun sukses, dinasti Abasyah berharap bisa berdamai dengan bangsa Mongol. Dan pada tahun 1241, mereka mulai menerapkan praktik pengiriman upeti tahunan ke Istana Kagan. Utusan dinasti hadir pada penobatan Buyuk Han sebagai Kagan pada tahun 1246 dan penobatan Mongkek Han pada tahun 1251. Selama pemerintahannya yang singkat, Buyuk bersih keras agar pemimpin dinasti Al-Khustasim tunduk sepenuhnya kepada Mongol dan datang secara pribadi ke Karakorum. Ekspedisi Hulagu Pada tahun 1257, Mongkek memutuskan untuk membangun otoritas yang kuat atas Mesopotamia, Suriah, dan Persia. Kagan memberi saudaranya Hulagu, kewangan atas Hanat, dan tentara bawahannya, dan instruksi untuk memaksa tunduknya berbagai negara muslim. Meskipun tidak berupaya menggulingkan Al-Khustasim, Mongkek memerintahkan Hulagu untuk menghancurkan Baghdad jika pemimpin dinasti menolak tuntutannya untuk tunduk secara pribadi kepada Hulagu dan pembayaran upeti dalam bentuk detasmen militer yang akan memperkuat pasukan Hulagu selama kampanyenya melawan negara-negara Ismaili Persia. Dalam persiapan untuk invasinya, Hulagu membentuk pasukan ekspedisi yang besar, mewajibkan satu dari setiap 10 laki-laki menjadi pasukan militer dari seluruh Kekaisaran Mongol, mengumpulkan pasukan Mongol yang mungkin merupakan pasukan Mongol paling banyak yang pernah ada dan menurut perkiraan sekitar 150 ribu kekuatan. Sekitar seribu ahli artileri Tiongkok membantu tentara. Begitu pula pasukan pembantu Persia dan Turki menurut Atta Malik Jufayni, seorang pengamat Persia kontemporer. Perjalanan Hulagu ke Baghdad Setelah menalahkan kaum asasin, Hulagu mengirim pesan kepada Al-Mustasim menuntut persetujuannya terhadap persyaratan yang diberlakukan oleh Mongke. Al-Mustasim menolak, sebagian besar karena pengaruh penasehat dan wazir agungnya Ibn Al-Alkami. Para sejarawan mengaitkan berbagai motif penolakan Al-Alkami terhadap ketundukannya terhadap Mongol, termasuk hal itu dianggap pengkhianatan dan ketidakmampuan. Apapun yang terjadi, nampaknya dia telah melakukan kesalahan. Dan bahkan meyakinkan Al-Mustasim bahwa jika ibu kota dinasti terancam oleh tentara Mongol, dunia Islam pasti akan segera mengambil tindakan dan bantuan. Karena ia menjawab tuntutan Hulagu dengan cara yang dianggap cukup mengancam dan ofensif, sehingga hal itu menyebabkan berhentinya negosiasi. Dia juga tidak memperkuat tembok kota. Pada tanggal 11 Januari, pasukan Mongol sudah dekat dengan kota, menempatkan diri mereka di kedua tepi sungai Tigris, sehingga membentuk penjepit di sekitar kota. Al-Mustasim akhirnya memutuskan untuk berperan dengan mereka dan mengirimkan kekuatan 20.000 kafileri untuk menyerang bangsa Mongol. Kafileri dikalahkan secara telat oleh bangsa Mongol, yang para pencari ranjaunya menerobos tanggul di sepanjang sungai Tigris dan membanjiri tanah di belakang pasukan Abasyah, sehingga menjebak mereka. Pengepungan kota Dinasti Abasyah diduga mengerahkan 50.000 tentara untuk mempertahankan ibu kota mereka, termasuk 20.000 kafileri di bawah pimpinan Al-Mustasim. Namun persukan ini dikumpulkan dengan tergesa-gesa dan para emir suriah yang ia dukung sibuk mempersiapkan pertahanan mereka sendiri. Pada tanggal 29 Januari, tentara Mongol mulai mengepung Baghdad, membangun pagar kayu palisade dan parit di sekitar kota dengan menggunakan mesin pengepungan dan ketapel. Pasukan Mongol berusaha menembus tembok kota dan pada tanggal 5 Februari, mereka telah merebut sebagian besar pertahanan. Menyadari bahwa pasukannya mempunyai peluang kecil untuk merebut kembali tembok tersebut, Al-Mustasim berusaha untuk membuka negosiasi dengan Hulagu. Sekitar 3.000 tokoh Baghdad juga mencoba bernegosiasi dengan Hulagu, namun marah dibunuh. 5 hari kemudian, pada tanggal 10 Februari, kota tersebut menyerah, namun pasukan Mongol baru memasuki kota tersebut pada tanggal 13 yang memulai minggu penghancuran. Kehancuran Banyak catatan sejarah yang merinci kekejaman para penakluk Mongol. Baghdad adalah kota yang tidak berpenguni dan hancur selama beberapa dekade dan hanya secara bertahap memulihkan sebagian kejayaannya. Catatan kontemporer menyebutkan tentara Mongol menjarah dan kemudian menghancurkan masjid, istana, perpustakaan, dan rumah sakit. Buku-buku berharga dari 36 perpustakaan umum di Baghdad di Robek-Robek. Para penjara menggunakan sampul kulitnya sebagai sandal. Bangunan-bangunan megah yang merupakan hasil karya turun-temurun dibakar habis. Lumah kebijaksanaan yang berisi dokumen-dokumen sejarah berharga yang tak terhitung jumlahnya dan buku-buku tentang berbagai topik mulai dari kedokteran hingga astronomi dihancurkan. Ada klaim yang menyatakan bahwa Sumai Tigris menjadi merah karena darah para ilmuwan dan filsuf yang terbunuh. Gambaran kekerasan terhadap buku-buku muncul pada abad ke-14. Namun kemudian, kisah penghancuran buku yang dibuang ke Sumai Tigris sehingga airnya menjadi hitam karena tintanya tampaknya muncul dari abad ke-16. Mikhail Piran berpendapat bahwa cerita ini kemungkinan besar merupakan kiasan sastra untuk menunjukkan kebiadapan Mongol. Warga berusaha melarikan diri namun dicegat oleh tentara Mongol yang membunuh banyak orang. Tidak ada seorang pun bahkan anak-anak. Martin Siskel menulis bahwa hampir 90 ribu orang mungkin telah meninggal. Namun beberapa sejarawan modern meragukan sumber-sumber abad pertenangan yang sangat anti-Mongol. Misalnya, meragukan perpustakaan besar dihancurkan karena anggota komando Mongol yang terpelajar seperti Nasir Aldin Tusi tidak akan mengizinkannya dan mungkin wabah adalah penyebab utama kematian di Baghdad. Sumber utama juga menyatakan bahwa Tusi menyimpan ribuan volume literatur dan menyimpannya di sebuah bangunan di Marage.